Pemerintah Kota Palembang melaksanakan bazar industri kecil dan menengah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Di alaman rumah dinas Lebak Cindo, PJ Wali Kota Palembang berharap agar kegiatan ini bisa memperluas karena bisa menggeliatkan perekonomian di Palembang. Pemerintah Kota Palembang melaksanakan bazar industri kecil dan menengah IKM menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Di alaman rumah dinas Lebak Cindo pada Rabu 3 April 2024. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota Palembang, PJ Ketua TP PKK Palembang, Ketua DWP Palembang, serta jajaran Kepala OPD Penijau 1 persatu stan usaha kreatif dan stan pedagang kebutuhan pokok. PJ Wali Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan pembukaan bazar ini adalah hal yang baik. Namun ke depan akan diperluas lagi, lantaran saat ini pelaku IKM di Palembang terus berkembang dan saat ini sudah tercatat ada sebanyak 7.545 IKM. Kegiatan yang melibatkan pelaku IKM ini juga akan berdampak pada produk domestik regional Bruto Kota Palembang sebesar 32,24 persen. Untuk itu pemerintah akan ikut berperan dalam memberikan sosialisasi, edukasi, dan cara pemasaran yang baik agar IKM di Palembang dapat semakin berkembang. Dalam rangka pembukaan bazar, saya kira ini adalah sesuatu yang cukup baik, tetapi ke depan akan kita kembangkan lebih luas lagi. Apalagi pelaku industri kecil dan menengah di 7.545 pelaku industri-nya, terus sebelum lagi ini akan berpengaruh terhadap BDRB kita yang kaya 32,24 persen. Dalam sambutannya, PJ Ketua TPPKK Kota Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa berharap agar bazar yang dilakukan ini bisa membantu perekonomian masyarakat di Kelurahan 24 Ilir khususnya. Kehormatan dan kebanggaan bagi kami karena pilot proyek TPPKK Kota Palembang di Kelurahan 24 Ilir kecamatan cukup kecil dapat menjadi salah satu lokasi bazar yang diperuntukkan bagi industri kecil dan menengah Kota Palembang yang diharapkan bisa membantu peningkatan perekonomian masyarakat Kelurahan 24 Ilir ini. Sandi Pratama, Pal TV